selamat menikmati user profile user profile user server dan lain-lain kita kali ini belajar bagaimana caranya membuat user profile user profile itu ya profilnya user apa sih profilnya user itu nanti kita bahas lain kali tapi kali ini kita fokus mengenai serius karena saya menemukan settingan di mikrotiknya salah satu temen ini seriusernya itu menurut saya itu salah ya ya di sini contohkan saya contohkan di user profile 1234 oke hotspot user profile sini nama address poliniano needle timeout game email timeout sudah kita bahas rate limit txrx sudah nah ini ada seriuser seriuser itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya dimas alvaruk dalam channel belajar kita dimas alvaruk dimas pecinta online kali ini kita akan belajar apa sih yang dimaksud dengan seriuser seriuser itu biasanya kita temui pada settingan user profile pada mikrotiknya mikrotik hotspot ini langsung saja penjelasannya di depan kita sudah ada tampilan user profile user profile user server dan lain-lain kita kali ini belajar bagaimana caranya membuat kenapa karena satu kode voucher ya satu kode voucher satu kode login misalkan kita membuat tetapi nih 1234 misalkan kita membuat apa namanya ya membuat hotspot user atau kode untuk untuk kode untuk pelanggan ya untuk pembeli misalkan kita kita buat kode 12345 passwordnya bikin sama saja tak apa-apa profile nah disini profilnya kita pilih Hai eh yang tadi yang ini Hai yang 1234 ini nah nah hotspot user profile ini kan apa ya imamnya imamnya user maksudnya settingannya user salah satunya ada di hotspot Hai user profile ada di user profile termasuk Red Limit txnx-nya ada disini Hai termasuk ya ya itu sih set Hai ya seriuser ada disini nah misalkan kita buat kode untuk user kode untuk pelanggan Hai bingung kayaknya biasa gini aja user satu passwordnya user satu profilnya adalah 1234 yang mana 1234 itu isinya seriusnya adalah dua saat kita create saat kita buat voucher ini voucher user satu maka kode user user satu atau kode voucher ini akan bisa digunakan oleh sebanyak kita mengisi seriuser maksudnya sebanyak gimana misalkan ada satu HP masuk ke jaringan mikrotik kita lalu masuk menggunakan kode voucher user satu jadi dia sudah ada satu perangkat terhubung nah kalau ini diisi lebih dari satu misalkan dua tiga sepuluh apalagi dua puluh apalagi maka kode user satu ini akan bisa digunakan oleh perangkat sebanyak yang kita isi di seriuser dengan satu kode yang sama user satu misalkan login satu perangkat sedangkan ini sudah diisi seriusernya diisi dua nanti perangkat lain yang baru juga bisa menggunakan atau bisa login ke jaringan hotspot kita menggunakan kode user satu ini ya kode kode user satu ini ya ini fungsinya seriusernya 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 misalkan diisi 10 misalkan maka akan ada sepuluh perangkat yang bisa menggunakan voucher tersebut voucher user satu ini nantinya satu voucher bisa digunakan sepuluh perangkat misalkan diisi 100 satu voucher bisa digunakan oleh seratus perangkat berbeda dan bagaimana dengan bandwidthnya bandwidthnya itu sesuai dengan ini per perangkat berarti misalkan ini kita buat loh saya buat satu voucher ada yang beli tadi satu voucher misalkan gitu keluhannya tapi kok ini banyak yang login pakai kode voucher tersebut ya cek aja seriusernya itu berapa ya misalkan diisi 10 kok sampai 10 ya anunya set apa yang login pakai kode itu kok bisa kan mungkin seperti itu kita bertanya-tanya ya lihat saja seriusernya isinya berapa akan itu dan masing-masing user itu akan mendapatkan speed akan mendapatkan speed yang ada di rate limit maksudnya gimana misalkan ini diisi 10 ya ini user satu beli voucher satu misalkan di diberi voucher user satu ini oleh kita lalu dia pakai rame-rame sama temen jangan kita beranggapan bahwa satu HP itu cuma makan satu mbps ini makan di rate limitnya semuanya itu dapat rata kayak gini kita lihat di kuih ini saya contohkan tadilah ini 1234 ini tiap-tiap perangkatnya sudah dialokasikan satu m bayangkan aja jika seriusernya kita isi 10 lalu satu voucher mereka pakai rame-rame untuk 10 perangkat maka disini akan ada 10 kode voucher login bersamaan dan akan makan 10 mbps kalau mereka memakai semua bandwidth artinya kalau mereka streaming semuanya kalau mereka download semuanya maka kita menjual satu kode voucher itu saja bandwidth 10 mbps itu kan habis nah ini merah ini kode 1234 sudah merah berarti dia hampir makan satu mbps nah ini merah lah semua ini dua merah berarti dia makan dua mbps sebentar kita cek di trafiknya oh belum masuk ya itu tiap 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 kode voucher sudah bisa terlihat di kuis ini kuih ya dia mendapat alokasi satu mbps Hai yaitu maka teman-teman cek seriusernya pastikan di isi satu kan gitu soalnya ini mungkin ada yang yang berangkapan masa si seriuser ada yang isi 10 ada saya sudah buktikan dan ada bahkan bahkan cuma bukan cuma 10 ada yang diisi 50 ada yang diisi 20 kan gitu tidak silahkan cek oh ya segitu saja sih tentang seriuser semoga teman-teman paham dan jika kurang paham juga silahkan ditanyakan di komentar ya untuk para master saya disini cuma berbagi saya tidak bermaksud menggurui jika ada salah-salah mohon di koreksi ya terima kasih saya dimasal Faruk semoga bermanfaat dari channel belajar semoga cinta online Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh